teman-teman jadi dari kemensos ini kemensos sudah datang ini kondisinya dan kebetulan keluarga ini juga kan tadinya di beda desa tinggalnya beda kampung jadi sebelumnya kan pindah-pindah ini baru berapa tiga tahunan disini tapi ini tanah sendiri atau rumah sendiri rumah sendiri-rumah sendiri hasil dari keluarganya tempat-tempatnya kan disini pakai rutin lalu jadi ini teman-teman dari pihak kemensos lagi ngecek mungkin nanti akan di ada rehat dari rumahnya 8-8 kali-kali-kali bisa dibikin ini mereka ini satu ruangan semuanya cewek cowok kayak kalau dipandang ikan-ikan yang ditumpuk itu kasurnya cuma satu itu kasur itu berapa umurnya berapa umurnya berapa umurnya berapa umurnya berapa umurnya bahasa bahasa suba barang-barang isin ramenya sejarah minyak interaksinya lebih kalau interaksinya pasti bisa berinteraksi di sini pernah pernah sekolah tuh sekolah-sekolah sana uyah kelas tiga tapi enggak sampai ke sini yang kelas dua SMP ya kelas tiga mulai kelihatan ayah gejala-gejala berbeda gitu Bapak kita akan pulang di sekolah jam 2 aja nih yang 2013 waktu sekolah tahun sebarang masih ada ini kan keluarga ini terapi sering dikasih obat karena obatnya putus obat dari kesehatan yang ada yang 6 bulan program nah harusnya mereka ini terputus obat itu Oh iya anak-anak aja kemarin waktu malam-malam minggu malam minggu kita mendapatkan malam Senin kita mendapatkan berita ini ini dari pimpinan kita kenapa ada begini tolong dicat ke sana di asesmen apa kebutuhannya dan apa ini jadi kita belum akan membawa kita mau asesmen dulu apa itu kebutuhan yang sekarang yang dibutuhkan apa kita mau asesmen apa keadaan yang ada di sini termasuk rumah keluarganya anak-anaknya bagaimana nanti akan kita buat laporan untuk kita sampaikan ke pimpinan kita kita akan mendata tentang bapak ibu dan apa anak-anak ini yang memang menjadi PPKS mungkin saya minta itu apa kakaknya dulu itu tujuan kita di sini jadi kita belum ada akan membawa tapi saya sudah sampaikan tentang dina sosial bahwa kalau ini permasalahan sosial atau yang bertanggung jawab itu yaitu ke dina sosial juga tentang kesehatan juga dina kesehatan nanti akan kita kerjasama antara instansi bagaimana kelanjutannya untuk menyelesaikan masalah ini atau itu nanti pimpinan kita mau menyelesaikan sudah dilihat foto rumahnya dilihat-dilihat atau suruh memperbagi atau nanti suruh membawa kemana di Kalipatman sendiri sebenarnya kita ada ada penanganan UDGC juga sebenarnya kita penanganan nafsa tapi pimpinan kita meminta bahwa setiap hal itu harus bisa menangani semua masalah semua kluster gitu ya baik itu disabilitas anak langsia atau ini tapi memang tempat kita belum sarana-sarana kita belum ada dan belum lengkap karena memang kalau untuk nafsa oke gak apa-apa karena kita memang khusus untuk nafsa gitu korban narkotika tapi untuk layan-multi layanan ini kita memang masih menyiapkan sarana dan perasaanannya untuk itu jadi kita belum 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 apa ya masih ada kemarin ada lansia dari kabupaten serang satu kabupaten serang tapi kita sudah tujuh ke Balai Budidharma di Bekasi karena kita memang tempatnya belum belum memenuhi syarat lah dan SDM kita juga masih SDM nafsa kan gitu semua konselor-konselor ada di nafsa itu Insya Allah kedepan mudah-mudahan kalau emang kita mulai tidak sudah benar-benar sudah ini kita juga akan memenuhi ya standarnya lah bagaimana pelayanan pengasuhan yang baik ada di situ karena semua PPKS nanti bisa dilayani di setiap bali yang ada yang di bawah Kementerian Sosial kita balik-balik Pakwan ini memang dari dulu tahun 1983 berdiri itu semuanya untuk korban nafsa jadi rehabilitasi korban nafsa saya kira itu Ibu dan Bapak tujuan saya disini pertama ini mengasesmen keadaan Pak siapa? Pak Nurdin Pak Nurdin ya yaudah-udah Pak Nurdin bersama keluarganya yang memang ada apa cerita bahwa Pak Nurdin mengarami juga permasalahan sosial yang harus kita asesmen sekarang nanti hasil asesmen ini akan kita laporkan kepada pimpinan kita nanti akan dilanjutkan ke Ibu Menteri Sosial ya nanti kebijakan apa yang akan diberikan oleh pimpinan kita kita akan tindak lanjutin oke gitu Ibu Pak Pak Dik Zaman saya pengen mengasesmen satu persatu kita akan membuat itu aja oke teman-teman alhamdulillah akhirnya keluarga Pak Ending yang ada 4 orang, 3 anaknya dan 1 orang termasuk ibunya alhamdulillah sekarang sudah ditanggapi oleh pihak kemensos kemensos ya Pak? ya dan pihak kemensos sudah ada di samping Baigo langsung insya Allah nanti untuk pengobatannya itu akan didiskusi nanti akan kolaborasi dulu dengan Dinkes Dinas Kesehatan nanti mau dikemanain gitu dan ini nanti insya Allah rumahnya akan diajukan proposal dulu nih insya Allah bisa direnok gitu ya oleh Dinas Sosial Kabupaten oleh Dinas Sosial Kabupaten pokoknya terima kasih buat teman-teman yang udah mendukung kita kita insya Allah terus bergerak mencari keluarga-keluarga lain yang masih membutuhi pertolongan kita gitu teman-teman terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati